Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita sepertar TKI dan TKW di seluruh dunia Intro Intro Inna lillahi wa inna ilahi rojingun kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKW asal Tulung Agung almarhumah Mbak MHP umur 33 tahun semoga usunul khatima amin amin ya robbalalamin kabar duka kembali datang dari kalangan BMI Taiwan yaitu inna lillahi wa inna ilahi rojingun telah berpulang almarhumah Mbak MHP umur 33 tahun asal Tulung Agung dan almarhumah meninggal dunia kemarin yaitu tepatnya pada tanggal 27 bulan 10 2021 sekitar pukul 22.20 menit waktu Indonesia Barat sebelumnya almarhumah sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu dan saat Koko Faisal menyarankan untuk berubah disini namun beliau menolaknya dan tetap kekeh ingin pulang ke Indonesia agar bisa berkumpul dengan keluarganya saja nah almarhumah ini sebelumnya mengidap penyakit kanker payudara ya guys dan sepertinya sudah stadium akhir maka dari itu Koko Faisal juga menyarankan untuk berubah disini karena mungkin disini apa namanya peralatannya lebih canggih atau bagaimana namun almarhumah tetap ingin pulang ke Indonesia nah maka dari itu keputusan memulangkan tanpa melakukan perubatan terlebih dahulu disini juga diambil ya oleh Koko dan bahkan tidak hanya itu perubatan di Indonesia 14 hari ya di Indonesia rujukan ke rumah sakit pun telah dilakukan atau direncanakan sebetulnya beberapa upaya pun sudah dilakukan sama Koko Faisal agar bisa membantu almarhumah namun Allah berkata lain almarhumah meninggal dunia sebelum pulang ke Indonesia guys nah bahkan Koko Faisal pun mengungkapkan rasa bersalahnya dikarenakan keputusan yang diambil adalah tidak mengubati almarhumah terlebih dahulu disini dan merencanakan untuk dipulangkan ke Indonesia saja dan Koko Faisal perangkapan jika almarhumah diopati disini mungkin ceritanya akan berbeda ya karena kondisinya sudah parah dan dipulangkan atau direncanakan dipulangkan tidak menunggu atau tidak diopati dahulu jadi mungkin penyakitnya sudah apa namanya ya itu tadi sudah kronis ya harusnya memang disembuhkan dulu diopati dulu baru dipulangkan ke Indonesia kita percaya bahwa jodoh patir rezeki adalah misteri jadi kita tidak tahu kapan datangnya ya guys semua sudah kehendak Allah SWT ya kita doakan buat almarhumah semoga saja husnul khatimah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua malibadahnya dan semoga saja proses kepulangan jenazanya nanti bisa berjalan dengan lancar nah kita doakan pula buat keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan kita bahas keikhlasan atas kepergian almarhumah ya guys nah disini sangat sedikit berbagi informasi ya guys tentang penyakit kanker payudara nah jadi awal penyakit kanker payudara itu biasanya tidak bisa dideteksi guys atau tidak terdeteksi karena penyakit ini termasuk penyakit silent atau penyakit diam begitu guys nah jadi kanker payudara stadium 1 itu umumnya tidak menimbulkan gejala sehingga sulit terdeteksi meski demikian kanker payudara stadium 1 ini dapat dikenali dari beberapa cirinya yaitu dengan mengenali ciri-ciri kanker payudara stadium 1 penanganannya akan dilakukan itu secara dini dan peluang kesembuhannya pun akan lebih besar seperti kita ketahui kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita diakibatkan oleh kanker jenis kanker ini kanker ini terjadi karena sel pada jaringan payudara tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali sehingga menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya berikut adalah ciri-ciri kanker payudara yang pertama itu munculnya penjolan di payudara penjolan pada payudara merupakan salah satu pertanda awal munculnya kanker payudara stadium awal nah penjolan ini umumnya berukuran 2 cm atau lebih kecil dan tidak selalu terasa sakit jadi meski demikian tidak semua penjolan yang muncul pada payudara itu bersifat kanker jadi bagi teman-teman itu sering-sering periksa pada bagian itu nah untuk mengantisipasi takutnya ada penjolan dan kita tidak tahu karena sakit ini biasanya kalau pada stadium awal itu tidak terasa sama sekali namun demikian tidak semua penjolan yang muncul pada area situ juga berhifat kanker bisa jadi itu penyakit lain nah mungkin bagi teman-teman sekiranya ada sedikit penjolan gitu ya harus segera periksa ke dokter guys untuk mengetahui apakah itu kanker atau tidak agar nanti bisa diobati secara dini begitu nah ciri-ciri yang kedua adalah warna kulit payudara berubah tidak sedikit wanita yang mengira bahwa perubahan warna pada kulit payudara adalah hal yang umum terjadi atau disebabkan oleh infeksi padahal perubahan warna ini justru perlu Anda waspadai sebagai salah satu ciri kanker payudara nah untuk ciri-ciri yang terakhir atau yang keempat adalah muncul penjolan pada ketiak meski disebut kanker payudara bukan berarti penjolan di bawah ketiak yang Anda temui tidak ada hubungannya dengan kanker ini jadi jaringan payudara meluas sehingga di bawah ketiak sehingga kanker dapat menyebar melalui kelenjar ketah bening di bawah ketiak nah jadi perlu teman-teman ketahui penjolan ini tidak hanya di area situ saja guys tapi kadang ya kanker ini juga penjolanya itu ada di bawah ketiak guys tidak harus di area situ maka jika teman-teman ada penjolan di bawah ketiak juga perlu di waspadai ya harus segera periksa ke dokter agar mengetahui penyakit apa itu guys nah gunanya untuk mengenali ciri-ciri kanker payudara stadium 1 di atas ya jadi teman-teman cobalah untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari secara rutin ya di rumah mungkin saat mandi begitu nah jika merasa ada penjolan atau kejanggalan pada payudara ya untuk segeralah periksa ke dokter nah bagi teman-teman yang berada di Taiwan juga gak usah takut ya kalau mau periksa langsung pergi ke rumah sakit saja ngomong mau periksa area situ karena saya juga pernah periksa satu kali waktu itu karena saya merasa sakit di area situ itu gak ada penjolan sih cuma sakit gitu jadi karena saya merasa ketakutan akhirnya saya langsung periksa ke dokter nah biasanya kita sampai ke rumah sakit nanti akan diberi jadwal guys mungkin beberapa hari kemudian baru bisa datang kembali ke rumah sakit untuk melakukan USG payudara nah disitu nanti kita bisa melihat dalamnya ada apa saja guys kalau misalkan ada penjolan ya nanti bisa kelihatan kalau misalkan ada cairan apa yang sekiranya apa namanya sesuatu yang bahaya itu nanti bisa kelihatan semua disitu nah waktu itu ternyata itu ada cairan guys disitu dan dokter mengajurkan untuk pengambilan cairan tapi gak perlu operasi jadi hanya diambil aja airnya pakai seperti suntikan begitu guys dan alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai sekarang tapi dokter menyarankan itu kita sebagai cewek gitu ya setiap 2 tahun sekali itu sebetulnya kita dianjurkan untuk periksa USG payudara guys yaitu gunanya untuk mengantisipasi apabila nanti ada suatu penyakit itu bisa terdeteksi begitu guys nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya semoga saja bermanfaat saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya khususnya TKI dan TKW di seluruh dunia semoga saja selalu dalam lindungan Allah diberikan panjang umur kesehatan risiko yang berkah ya dan kesuksesan dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais risiko disini mendapatkan majikan yang baik dan semoga saja kita bisa pulang sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dan membawa kesuksesan dan keberkahan sampai ke rumah amin amin sekiranya itu yang bisa saya kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.